Ternyata video yang sedang viral ini adalah D-Pick lho, salah satu tipe artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan foto, audio, bahkan video yang menyerupai seseorang. Tapi menyeramkan juga sih, apalagi sudah masuk masa kampanye. Jika disalahgunakan, bisa memancing kegaduhan nih. Masyarakat juga harus berhati-hati ketika membagikan foto dan video pribadi di sosial media. Berbagai kejahatan siber bisa dilakukan hanya dengan satu foto saja. Mulai dari pencurian identitas, peniruan ekspresi wajah, hingga suara. Eits, kita juga gak boleh sembarangan menggunakan wajah orang lain sebagai stiker di sosial media lho. Apalagi merekamnya dengan DM-D ya. Kok ngapain tuh kamer kamu saya kayak gitu? Kepaan sih mbak, orang saya lagi selfie. Pelaku bisa terjerat pasal 335 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara dan juga pasal 28 ayat 1 UU ITE dengan ancaman 4 tahun penjara. Gak main-main ya. Tapi tidak bisa dipungkiri, dengan berkembangnya teknologi, hidup menjadi lebih mudah. Hei, Syirah. Hai, Lauren. Mainkan lagu semenjak ada dirimu. Oke, music. Semenjak ada dirimu. Di adegan ini, gue butuh talent yang bagus ditambah sama virtual background yang bagus nih. Tenang aja, Mas. Nah, sekarang semuanya mulai dari avatar sampai background itu bisa pakai AI. Hah? Gitu ya? Wah, enak ya zaman sekarang. Semuanya tuh serba mudah. Ah! Maka dari itu, kita harus pintar dan bijak dalam memanfaatkan teknologi. Privasi akun juga bisa dikonsiderasi agar tidak disalahgunakan oleh orang asing. Yang paling penting, jangan menyebar luaskan dan menelan informasi secara mentah-mentah ya.